selamat menikmati Oke, nah sekarang kita lanjutkan pertemuan kedua Macam-macam bilangan berpangkat Yang pertama, bilangan berpangkat positif Bilangan berpangkat positif adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya selalu positif Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat Nah, diantaranya sifat perkalian Jika A pangkat M dikali A pangkat N Perhatikan di sini, basisnya sama Maka nanti cara penyelesaiannya adalah A pangkat M tambah N Jadi, jika basisnya sama dikalikan Maka pangkatnya dijumlahkan Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 Nah, di sini basisnya kan sama Sama-sama 2 Oke, nanti pangkatnya kita jumlahkan Jadinya, 2 pangkat 3 tambah 2 Nanti 2 pangkat 5 Karena 3 tambah 2 Berapa hasilnya? Itu adalah 32 Bagaimana cara menentukan 32? Nah, pelajaran sebelumnya sudah dibahas Oke, 2 pangkat 5 berarti mengalihkan angka 2 sebanyak 5 kali Nah, berikut ada sifat pembagian Nah, sifat pembagian Jika A pangkat M dibagi A pangkat N Nah, perhatikan di sini Bilangan pokok atau basisnya sama Sama-sama M Maaf, sama-sama A Tapi dia pembagian Nah, nanti pangkatnya kalau pembagian dikurang Nah, jadi kalau dia pembagian Pangkatnya dikurang Oke Nah, ini namanya bentuknya Bentuk perbandingan Pembagian bentuk perbandingan Atau penulisan nanti bisa juga Seperti bentuk pecahan Caranya sama A pangkat M dibagi A pangkat N Sama artinya dengan A pangkat M dikurang N Oke Contoh Nah, 4 pangkat 6 Dibagi 4 pangkat 2 Nah, ini kan pembagian Dan dibilang pokoknya sama Maka pangkatnya dikurang Oke, jadinya 4 pangkat 6 kurang 2 Hasilnya tentu saja 4 pangkat 4 6 dikurang 2 Berapa nilainya 4 pangkat 4? Adalah 256 ya Kita menggantikan angka 4 sebanyak 4 kali Itu pembahasan sebelumnya Nah, bentuk seperti ini Bisa juga kita tuliskan Seperti bentuk ini Pembagian Seperti bentuk pecahan Sama ya Bentuknya ada 2 ya Berbentuk perbandingan Seperti ini Kemudian berbentuk pecahan Oke Nanti lebih seringnya Kamu akan menemukan Bila berpangkat Kalau ada pembagian ini Adalah seperti pecahan Seperti ini Oke Kita lanjutkan Sifat berikutnya Sifat pangkat Sifat pangkat Jika A pangkat M Lalu dipangkatkan lagi N Nah, jadi kita batasi dengan tanda kurung Karena disini kita Pangkatnya 2 ya Jadi Kita batasi dengan tanda kurung Nah Kalau begini bagaimana cara menyelesaikannya Ini caranya nanti adalah Menjadi A pangkat M kali N Nah, jadi kalau ada pangkat dalam kurung Ada pula pangkat di luar kurung Maka nanti penyelesaiannya Pangkat yang dalam kurung Dengan pangkat yang di luar kurung ini Kita kalikan Contoh Nah, misalnya 5 pangkat 3 Dipangkatkan 2 Nah, berarti ini Menjadi 5 Pangkat 3 kali 2 Jadi pangkat yang dalam kurungnya adalah 3 Pangkat di luar kurungnya 2 Kita kalikan Oke Jadi hasilnya tentu saja 5 pangkat 6 5 pangkat 6 nilainya adalah 15.625 Yaitu kita mengalihkan angka 5 Sebanyak 6 kali Oke Lalu disini Asing aja pakai contoh satu lagi Yang sifat ini ya Misalnya 7 Pangkat 2 Nah Ini Kenapa masuk ke sifat yang ini Sifat pangkat berpangkat Karena Disini sebenarnya ada angka 1 7 pangkat 1 Tapi dalam matematika Lazimnya 1 itu tidak dituliskan Tetapi dia dianggap ada Jadi 7 pangkat 1 Dipangkatkan 2 Ini dia sebenarnya Tapi 1 tidak dituliskan Oke Sehingganya kalau begitu Penyelesaiannya tentu saja 7 Pangkat 1 kali 2 Karena 1 yang dalam kurung Dikalikan dengan 2 yang di luar Tanda kurung Oke Jadinya 1 pangkat Eh maaf Jadinya 7 pangkat 2 7 pangkat 2 7 pangkat 2 adalah 49 ya 7 kali 7 Oke Sifat berikutnya Itu sifat pangkat dari perkalian Nah E Sifat pangkat dari perkalian A kali B Pangkat N Nah Perhatikan ini A kali B pangkat N Kemudian ini A kali A Ini tadi Bilang pokoknya sama Sedangkan ini Bilang pokoknya berbeda Basisnya berbeda Yang 1 A Yang 1 B Kemudian dipangkatkan dengan N Nah Pangkatnya sama ya Sama-sama Nah kalau begini Kita cara melentukannya nanti adalah Kita uraikan satu-satu Ya Tautu sendiri-sendiri Jadi A Dipangkatkan N dulu Baru kita kali dengan B dipangkat N lagi Oke Jadi kita kalikan sendiri-sendiri ya Nah Operasikan sendiri-sendiri Tak boleh nanti A kali B A B Pangkat N Tak boleh ya Jadi kita Selesaikan sendiri-sendiri Contoh Misalnya disini 2 kali 3 Pangkat 2 Nah Ini nanti Nah Hasilnya adalah 2 Dipangkatkan 2 dulu Oke Nanti baru Dikali lagi dengan 3 pangkat 2 Jadi masing-masing Kita kerjakan ya Tak boleh langsung Misalnya 2 kali 3 6 pangkat 2 Tak boleh Oke Nah Jadinya tentu saja 2 pangkat 2 adalah 4 3 pangkat 2 adalah 9 Jadinya 4 kali 9 Tentu saja 36 Oke Nah berikut Simpan pangkat dari Pembagian Oke ya Mungkin seperti ini ya Kebalikan dari ini mungkin ya Bersesuai dengan ini maaf A per B pangkat N Nah Perhatikan disini Kalau ini tadi Pembagian Seperti pembagian yang di awal Itu bilangannya sama ya Basisnya sama Sama-sama A Sekarang basisnya berbeda Itu yang yang satu A yang satu B Tapi pangkatnya Sama Oke Kalau ini Cara penyelesaiannya sama Dengan yang sebelumnya Yaitu kita selesaikan Sini sendiri A pangkat N dulu Baru dibagi pula Dengan B pangkat N Oke Artinya adalah N ini Milik A dan milik B Sama dengan ini tadi N yang ini Di luar kurung ini Milik A dan milik B Oke Nah Contoh Misalnya disini adalah 3 per 4 Pangkat 5 Nah berarti 3 ini kita pangkatkan dengan 5 dulu Nanti baru 4 kita pangkatkan pula Dengan di 5 Kenapa? Karena Angka 5 yang di luar kurung ini Milik mereka berdua Milik 3 dan milik 4 Ininya 3 pangkat 5 Per 4 pangkat 5 Oke Kalau kita hasilnya Nanti cari sendiri ya 3 pangkat 5 Berarti kita kalikan angka 3 sebanyak 5 kali Bahwa 4 pangkat 5 Berarti kita mengalikan angka 4 sebanyak 5 kali Oke Ini yang bilangan berpangkat positif Nah dari sini kita lihat Semua pangkatnya adalah bernilai positif Oke Kenapa? Karena memang sesuai judulnya dia Bilangan berpangkat positif Jadi tidak ada pangkatnya yang negatif Apalagi 0 Oke Nah sekarang kita lihat Selanjutnya Setelah bilang berpangkat positif Bilangan berpangkat negatif Bilangan berpangkat negatif Tentu saja adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya selalu negatif Nah Tentunya Jika A pangkat Bint N Sama dengan 1 per A pangkat N Atau dibaca 1 per A pangkat N Nah artinya apa? Jika pangkatnya negatif Maka bisa kita ubah menjadi positif Caranya tentu saja Pangkatnya ini dipindahkan ke bawah Karena dipindahkan maka kita bikin disini tanda pecahan Jadi muncul angka 1 ya Jadi angka 1 itu muncul untuk sebagai pembentuk pecahan Bukan berarti 1 itu muncul begitu saja anda Ada alasannya Jadi sebagai pembentuk pecahan Oke Atau Misalnya A pangkat N Sama dengan 1 per A pangkat Bint N Jadi kebalikannya Kalau dia positif Ingin kita jadikan negatif Maka pangkatnya Dipindahkan ke bawah Oke Contoh Disini 2 pangkat Bint 3 Sangatnya dengan 1 per 2 pangkat 3 Jadi 1 ini sudah dari sifatnya Jadi 2 pangkat Bint 3 Soalnya Kalau kita ubah Maka dia Posisinya di bawah Di bawah Di bawah Di bawah maksudnya adalah Di bawah tanda pecahan Jadi ini dapatnya Tentu saja 1 per 8 Karena 2 pangkat 3 itu Adalah 8 ya Pelajaran sebelumnya Nah berikut Bilangan berpangkat 0 Nah Ada ya Bilangan berpangkat 0 Ya ternyata ada ya Nah bilangan berpangkat 0 Sifat bilangannya Adalah Jika A pangkat 0 Sama dengan 1 Nah ini artinya adalah Dengan adanya sifat ini Memudahkan bagi kita Bagi kita dalam perhitungan Artinya adalah A pangkat 0 Sama dengan 1 Yaitu Apapun dipangkatkan 0 Hasilnya selalu 1 Contoh Misalnya 2 pangkat 0 2 pangkat 0 adalah 1 Karena sifatnya begitu Kemudian Yang kedua 1000 pangkat 0 Hasilnya 1 Jadi Berapapun dipangkatkan 0 Hasilnya 1 Kemudian misalnya 2 per 5 pangkat 0 Hasilnya juga 1 Oke Nah sekarang Lanjutkan Bilang berpangkat pecahan Bagaimana pula ini Diberpangkat pecahan pula Kita lihat Sifat bilangan berpangkat pecahan Jika A dipangkatkan 1 per N Nah jadi pangkatnya ini Yang berbentuk pecahan Sedangkan bilangan pokoknya Atau basisnya Biasa Bilangan biasa Bilangan bulat Jadi Jika A pangkat 1 per N Akan sama dengan N akar A Ya Secara gampang membacanya ya Atau A pangkat 1 dari N Oke Contoh Bisa hanya disini 4 pangkat 1 per 2 Nah Bisa kita ubah menjadi Akar pangkat 2 dari 4 Itu maksudnya ya Akar pangkat 2 dari 4 Cara membacanya Nah Jadi Jadi Nnya itu kita taruh di atas A Tanda akar Sedangkan 4 itu adalah Bilangan di bawah tanda akar Atau radikannya Seperti ini A A di bawah tanda akar Dan 1 itu Di sini sebenarnya Ada angka 1 di Dekat angka 4 Di atas angka 4 ya Sebagai pangkat Tapi tidak pernah dituliskan Sehingga ini Bisa kertasan Dapatnya adalah 2 Oke Kenapa dapatnya 2 Oke Nah Kenapa 2 akar 4 itu Atau akar pangkat 4 Akar 4 dari 2 itu adalah 2 Hasilnya Sebab Akar pangkat 4 dari 2 Yang 4 ini masih bisa kita uraikan Ya Tapi bisa jadi Bisa kita ubah menjadi Bilangan berpangkat Oke 4 itu kan 2 pangkat 2 Jadi Sama dengan 2 Kita ubah kembali ke Bentuk semula 2 pangkat 2 Ini dia 2 pangkat 2 Nah 2 yang ini yang di atas Oke Jadi Hasilnya 2 pangkat Tentu saja 2 x 2 adalah 1 2 pangkat 1 adalah 2 Nah Hasilnya kenapa Akar pangkat 4 dari 2 ini Adalah 2 ya Jadi Dasarnya dari situ Oke Nah Sekarang Latihan Itu kan nilai dari bilang berikut Ini banyak nilainya Jadi Silahkan nanti Diselesaikan Sesuai dengan aturan-aturan yang ada Nah Di sampingnya Ini Siapa yang berani Untuk membuktikan Kenapa Pangkat 5 itu Nilainya Selalu 1 Oke Sekian dulu Pertemuan kedua Semoga kamu makin paham Dengan bilang berpangkat Nanti akan kita lanjutkan Setelah ini Untuk Pertemuan kedua